Salam Tretan. Masih setia ya dengan channel kami Tretan Azlan. Jangan lupa bantu subscribe ya. Yamaha terus melakukan gempuran di segmen motor gede, Moge. Setelah resmi meluncurkan Yamaha EZF-R7 2021 beberapa waktu lalu, produsen dengan logo Garputala ini dikabarkan sudah menyiapkan lagi amunisi barunya yang konon dinamai Yamaha EZF-R9. Kabarnya, sang kuda besin akan diperkenalkan ke publik sebagai Yamaha EZF-R9 2022. Dengan mengusung desain serta beberapa penyempurnaan tentunya, kabar ini sekaligus memperkuat informasi sebelumnya yang mengatakan Yamaha sudah mematenkan beberapa nama produk baru, termasuk R9 sebagai model yang akan diluncurkan. Mengenai bocorannya tersebut, desain yang ditampilkan memang belum sepenuhnya benar. Ini hanya sebatas rekaan yang diadopsi dari beberapa model sebelumnya. Pihak pabrikan sendiri belum memberikan informasi resmi terkait hal tersebut. Jika mengacu pada beberapa informasi yang disajikan dari grid beaker, Yamaha EZF-R9 2022 bakal menggendong mesin 3 silinder berkapasitas 887 cm³. Jantung mekanis yang diyakini hasil adopsi dari Yamaha MT-09. Ini cukup logis mengingat penggunaan mesin sejenis jual dilakukan terhadap Yamaha R7 lantaran meminjam mesin Yamaha MT-07. Namun untuk urusan kubikasi, Yamaha MT-09 memiliki kapasitas yang lebih kecil lantaran hanya berkapasitas 847 cm³. Jika mengacu dari spesifikasi tersebut, tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut sebesar 119 PS, mengalami peningkatan sebesar 115 PS dari versi MT-09. Selain dari sisi tenaga, untuk jumlah torsi yang dihasilkan pun juga mengalami lonjakan sebesar 6,5 Nm. Semula, pada MT-09 torsi yang dihasilkan sebatas 87,5 Nm di 8.500 rpm menjadi 93 Nm pada putaran 7.000 rpm. Beberapa penyesuaian baru juga sudah dilakukan. Terlebih pada mesin baru tersebut pabrikan melakukan penyempurnaan dari sistem asupan dan sistem injeksi bahan bakar baru. Di samping itu, sektor knalpot juga menggunakan desain anyar termasuk perubahan camshaft dan krankshaft yang gres. Sisi positifnya, meskipun motor ini menggendong kubikasi mesin yang lebih besar, namun untuk bobot secara keseluruhan masih lebih ringan dibandingkan dengan MT-09. Perihal angka pastinya, bobot tersebut menyusut 1,7 kg dibanding Yamaha MT-09. Hal tersebut sangat menarik lantaran untuk aksesoris seperti penambahan firing, tidak memberikan bobot yang berlebih. Dengan hadirnya Yamaha EZF-R9 2022, nantinya, motor gede ini akan diposisikan di bawah Yamaha EZF-R1 dan di atas Yamaha EZF-R7. Mengenai target marketnya, pabrikan juga belum memberikan informasi resmi perihal tersebut. Sementara itu, mengenai spesifikasi resminya terkait model baru tersebut belum bisa diinformasikan secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bro. Bagi pecinta Yamaha jangan lupa terus pantengin channel kami, dan jika ada rekomendasi mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan motor sakalangkong tretan. Terima kasih telah menonton!